Tim SAR berhasil mengevakuasi 54 jenazah korban kecelakaan pesawat Trigana Air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Proses selanjutnya, jenazah diidentifikasi. Rabu, 4 jenazah sudah diidentifikasi. Total seluruhnya 54 kantong jenazah sudah berada di Sentani, Jayapura, dan sudah langsung diambil alih oleh Polda Papua untuk melaksanakan identifikasi. Tim SAR kini fokus mencari flight data recorder. 10 personil ditambah basarnas untuk menyisir lokasi. Tadi mereka sudah masuk kembali ke lokasi tempat jatuhnya pesawat dan mereka akan melaksanakan pencarian FDR yang hilang itu. Moga-moga segera mungkin akan bisa didapat. Pesawat Trigana Air nomor penerbangan IL-257 Rute Jayapura-Oksibil jatuh di Kampung Atenok, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang minggu lalu. Seluruh penumpang dan awak pesawat tewas akibat peristiwa ini. Tiffany Alhamid, Kausa Pratama, melaporkan untuk NET.